sampai jam 20 lewat 5 menit dikali ya gimana oke sebelumnya saya mau kasih tau dulu nih ya ke teman-teman semuanya kalau malam ini kita gak jadi sampai jam 12 deh setelah saya pikir-pikir kalau jam 12 kayaknya terlalu malam dan kebetulan besok juga hari Senin kan selamat malam Mbak Nurala jadi saya putuskan untuk sampai jam 10 saja ya jadi hari ini hanya modul 1 saja yang akan kita bahas semuanya pastikan sudah pegang modulnya masing-masing ya karena mulai per hari ini kita harus sudah mulai masuk ke apa namanya mata kuliah jadi sudah masuk ke pembahasan modul ya oke saya masih tunggu 2 menit ya untuk teman-teman yang lain ya kalau boleh tau ini semuanya tadi baru selesai kelas juga ya baru selesai kelas mata kuliah yang lain ya waduh hari ini sepertinya kelasnya banyak banget ya tapi gak apa-apa sekalian capek gitu ya jadi nanti ke depannya lebih cepat selesai lebih cepat lebih baik gitu saya senang banget ngajar mata kuliah manajemen itu karena mahasiswanya banyak nih kalau semester lalu saya ngajar itu mata kuliah berlaku bisnis itu komunikasi bisnis maaf itu untuk jurusan komunikasi dan komunikasi itu dikit banget mahasiswanya jadi kadang-kadang saya merasa aduh sedih banget gitu tapi gak apa-apa apa namanya memang karena memang murid-muridnya memang dikit dalam satu kelas gitu tapi manajemen kayak ini kan banyak nih saya senang banget nah oh dulu 32 ya waduh tapi gak apa-apa tetap lebih banyak sih dari kemarin jadi saya lebih senang lagi oke sekarang sudah jam 8.05 saya mulai saja ya bagi yang terlambat gak apa-apa apa namanya sembari berjalan saja oke saya mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya terima kasih sudah pada sudah pada ini ya sudah pada datang ke apa perkuliahan kita malam ini walaupun cuacanya dingin walaupun hujan saya gak tau sepertinya di luar hujan ya tapi harus tetap semangat ya harus tetap semangat harus gak boleh ngantuk karena cuma 2 jam aja kok 2 jam untuk masa depan yang lebih baik jadi sabar-sabarin aja nah oke saya mulai ya kita langsung masuk aja teman-teman semuanya sudah pada pegang modul kan ya kalau sudah pada pegang modul boleh dibuka di halaman ini 1.3 kayaknya kita akan membahas mengenai modul pertama ya mengenai mata kuliah enggak-enggak mbak Zuryah ya tidak sampai jam 12 ya mbak ya hari ini sampai jam 10 saja hari ini hanya modul 1 saja ya oke kita mulai kita masuk ke yang pertama sebentar ya sudah minum kopi ya waduh mbak iya nih maaf banget karena setelah saya pikir-pikir besok kan hari Senin ya dan saya takutnya pada mau beraktifitas jadi setelah pikir ulang lagi kayaknya kita atur jadwal lagi aja deh ya jadi kalau sudah minum kopi enggak apa-apa coba relax aja nanti coba tidur deh ya ya takutnya telat bangun juga ya besoknya ya oke nah sekarang kita masuk ke dalam pemahaman konsep dan studi perilaku konsumen dalam pengembangan strategi pemasaran oke namanya juga kita belajar mengenai perilaku konsumen ya kan saya mau tanya nih konsumen itu apa sih menurut teman-teman kalau teman-teman sudah pernah belajar manajemen sebelumnya biasanya sudah tahu nih kata-kata konsumen pembeli iya memang menggunakan produk betul pertanyaan saya kita semua ini konsumen bukan iya betul ya kita semua konsumen bahkan kalau saya bilang anjing maaf ya maksudnya bukan ngatain anjing nih tapi binatang lah ya sebut saja itu pun adalah konsumen kenapa? karena coba teman-teman pikir zaman sekarang aja orang sudah banyak pelihara hewan dan makanan mereka mungkin lebih mahal daripada makanan kita bener gak? makanan peliharaan misalnya ada ada yang pelihara anjing gitu kan atau mungkin pelihara gak usah anjing ikan ikan aja butuh makan makanannya manusia yang beli kucing ya gak betul sekali jadi mereka pun konsumen kenapa? karena untuk membeli makanan anjing membeli makanan kucing makanan ikan dibutuhkan suatu usaha yaitu uang dan suatu upaya dari manusia itu untuk misalnya pergi ke tempat beli makanannya kemudian harus mengeluarkan uangnya gitu ya betul apalagi harus ada juga yang ke salon gitu ya jadi disini konsumen itu adalah sebenarnya target pasar maksudnya target pasar bukan pasar tempat kita belanja sayur teman-teman manajemen teman-teman semua yang sudah di semester lima pasti sudah banyak sekali kosa kata manajemen yang dikuasai entah itu pasar entah itu mungkin konsumen entah itu produsen sudah di luar kepala ya jadi saya harap ketika saya ngajar ini pakai mungkin bahasa-bahasa ekonomi teman-teman sudah tidak bingung lagi tapi kalau teman-teman ada bingung tolong tanyakan saja ya jadi jangan sungkan-sungkan ya sangat malam mas saat datangnya saya sudah masuk ke perkuliahannya jadi bagian sudah terlambat silahkan diikutin saja ya oke nah untuk konsumen sendiri ada pengertiannya nih apa sih target pasar maksudnya target pasar adalah pemasar dapat mendesain produk berdasarkan keinginan konsumen sehingga dapat membentuk kepuasan konsumen dan memaksimalkan keuntungan maksudnya apa sih oke saya pakai kata-kata sendiri aja ya disini kita manusia pasti butuh produk apapun itu entah makanan entah itu baju pakaian entah itu bahkan gadget jaman sekarang ya teman-teman saya rasa mungkin malam ini online pakai tabnya atau mungkin pakai laptopnya ya sudah banyak punya gadget deh nah itu pun produk ya kan nah produk ini tujuannya apa sih tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia ya enggak manusia itu kan punya kebutuhan butuh apa butuh makan butuh tidur ya kan butuh mandi nah untuk mandi perlu sabun untuk tidur pun perlu bantal semuanya itu produk jadi kita enggak mungkin hidup tanpa barang-barang itu tidak mungkin dan pemasar pemasar itu siapa pemasar itu adalah pebisnis orang-orang yang punya ide makanya kenapa saya taruh gambar disini adalah punya ide untuk menciptakan uang caranya gimana caranya menciptakan produk produknya itu untuk memuaskan manusia nah kepuasan jadi produk-produk tadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ya teman-teman ya tapi kita juga merasa puas contohnya zaman sekarang gadget kan banyak nih ya ada yang hitam putih zaman jadul dulu ya nokia hitam putih itu kalau teman-teman masih pakai itu itu jangan dibuang enggak ada yang jual lagi kayaknya sekarang udah susah sekarang udah touch screen semua gitu ya nah dari zamannya jadul hp gitu ya yang iya apalagi handphone-handphone yang segede gaban tuh yang buat muka anjing aja tuh anjing kabur gitu saya enggak tahu yang masih ada antenanya mungkin jangan dijual jadi barang antik nah nah dari produk gadget deh kita bilang ya produk gadget aja banyak banget jenisnya bener enggak dari yang hitam putih dari yang sekarang touch screen bahkan sampai layarnya gede banget juga ada bener enggak iya iya kan layarnya gede banget sampai kalau ngangkat telepon halo itu ngangkatnya juga berat banget gitu beda banget ya sama jaman dulu dulu gede tapi gede di bodi kalau sekarang gede di layar gitu nah itu adalah tujuannya untuk apa memuaskan konsumen kenapa dilihat orang tuh sekarang demennya yang berwarna enggak mau lagi orang pakai hitam putih udah bosan ya enggak nah sekarang orang sudah main facebook sudah main line sudah main wah banyak aplikasi ya nah dilihat dari kebutuhan manusia nah semakin tinggi teknologinya semakin puas lah konsumen ya kan nah jadi si pemasar si pebisnis ini dia mau menciptakan kepuasan konsumen dan mau memenuhi kebutuhan konsumennya tapi ingat apa sih tujuan dari pebisnis itu ya pastinya memaksimalkan keuntungan siapa sih sekarang yang mau bisnis mau rugi bener enggak ya dong semua orang pasti mau jualan mau untung kalau mau rugi mah bukannya bukannya pebisnis ya namanya ya nah jadi disini kita di dalam perilaku konsumen mau tahu gitu ya sebagai seorang pebisnis bagaimana sih kalau konsumen kita ini beda-beda bagaimana sih kalau konsumen kita ini banyak maunya ya kita mau cari tahu nah tujuannya apa tujuannya adalah kita mau memaksimalkan keuntungan ya oke saya lanjut ya kalau ada yang enggak jelas boleh bertanya ya atau mungkin mau menambahkan juga boleh atau kalau saya terlalu cepat ngajarnya itu boleh juga diinterupsi gitu ya misalnya Mbak Mbak Feli ini kecepatan banget nih ngajarnya gitu ya oke nah saya lanjut ya studi perilaku konsumen studi tentang pemasaran yang menggabungkan ya enggak apa-apa Mbak Arik ya silahkan bergabung ya Mbak ya nah studi tentang perilaku konsumen ini adalah studi tentang pemasaran yang menggabungkan psikologi sosial sosiologi dan ekonomi kenapa sih saya bilang begitu karena begini kalau dulu teman-teman manajemen cuma taunya sebagai seorang pemasar pokoknya gue mau untung pokoknya gue punya barang ini enggak mau tahu harus dijual gitu ya misalnya tapi ya itu tadi kalau saya posisinya sekarang adalah misalnya sebut saja ya sebut saja Nokia saya adalah perusahaan Nokia yang tidak mau melakukan inovasi saya cuma bikin handphone hitam putih mulai dari tahun ke tahun ya zamannya kita masih kecil sih pakai hitam putih itu waduh udah keren banget ya zaman dulu tahu sendiri handphone itu mahal banget dan enggak semua orang punya handphone cuma orang berduit doang yang punya handphone ya kan nah kalau zaman sekarang siapa aja juga bisa punya handphone nah bener dulu adanya pager ya belum ada tuh handphone-handphonean masih masih pakai kata sandi itu dulu pakai pager ya nah jadi kalau dalam segi sisi marketing ya dalam segi sisi marketing mungkin pemikiran pebisnis itu hanya jual 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 untung untung dan untung ya kan wah bener banget mbak Nur ya tukang bakso punya hp enggak usah tukang bakso mbak Nur dulu saya di indo ya saya lihat kenek aja nih kenek supir bis waduh lagi lagi nagihin apa tuh uang-uang misalnya seribu 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 gitu ya dulu zaman dulu bukan seribu lah mungkin dua ribu tiga ribu gitu ya wah dia juga sambil main handphone loh ya kan nah itu dia gitu jadi seiring berkembangnya zaman sebagai seorang ekonom ekonomer lah ya sebagai seorang yang mengetahui bisnis sebagai seorang yang mengetahui ekonomi kita harus tahu psikologi orang yaitu apa bahwa manusia itu berkembang manusia itu enggak cukup pernah ada pribahasa bilang manusia itu enggak pernah puas bener enggak udah dikasih A mau aja yang B udah dikasih B masih mau yang C bener enggak ya kan udah dikasih ini masih mau lagi yang lain asal nih buat mas-mas ya yang belum nikah jangan nanti kalau sudah beristri mau punya istri dua gitu ya jangan kalau bisa atau mungkin mbak-mbak juga ya jangan yang lain Terima kasih.